Imam Subowo mencalonkan lagi targetkan benahi di sektor pertanian desa Semen Kidul Sukosew, Bojonegoro. Imam Subowo mantan Kepala Desa Semen Kidul dua kali menjabat tahun 1998-2006 dan 2014-2019 hari ini. Senin 16 Desember 2019 resmi mendaftar bakal calon Kepala Desa Semen Kidul Kecematan Sukosew, Kabupaten Bojonegoro, periode 2020-2025. Dengan didampingi istri tercintanya, Imam Subowo akrab disapa Pak Bowo ini menyerahkan berkas pendaftaran dan diterima Panitia Pemilihan Kepala Desa tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Semen Kidul Abdul Majid kepada jicakasustiwi.com mengatakan bahwa hari ini merupakan batas akhir pendaftaran. Kata dia, Imam Subowo adalah pendaftar keempat terakhir bakal calon Kepala Desa. Sementara Imam Subowo yang akrab disapa Pak Bowo kepada jicakasustiwi.com mengatakan dirinya mendaftar bakal calon Kepala Desa lagi karena ingin merampungkan program yang belum tuntas. Dirinya juga bertekad memenahi sektor pertanian karena menurutnya jika pertanian maju dan berhasil, masyarakat akan makmur. Lanjutnya, persoalan air dan hama adalah momok bagi petani. Maka dari itu dirinya bertekad memenahi sektor pertanian dan mengupayakan penanggulangan hama serta kesulitan air saat musim kemarau. Di sisi lain, jika dirinya dipilih lagi menjadi Kepala Desa Kades, incumbent ini akan mengevaluasi dan melihat potensi desa selain di sektor pertanian, yakni potensi kerajinan anyaman bambu yang sudah lama ada. Menurutnya, salah satu cara untuk mengembangkan potensi yakni dengan mengubah mindset atau pola pikir warga serta memperdayakan pemuda dengan potensi-potensi yang ada. Ini sasaran saya, karena mengingat sekarang ini jenengan bisa lihat sendiri kondisi pertanian utamanya. Jadi sasaran saya memang tarapnya adalah ekonomi yang di bidang pertanian. Ini nasibnya sangat memprihatinkan terkait dengan terutama hama, bahkan segi pengairan yang saat ini bisa dikatakan melanda khususnya Bojonegoro. Berarti solusinya... Hiri Susilo, Imam Akrif, KKTV Bojonegoro mengabarkan.